Oke teman-teman Bediller, nah untuk kalian nih yang masih bingung mau pilih PJP Predator Glory Full CNC atau Predator Atau PJP Predator Ghost Warrior Heganya sama nih, tapi pastinya keduanya punya karakteristik masing-masing Kita akan bahas di video kali ini Oke, Assalamualaikum Wr. Wb Salam Bediller, Salam Satu Laras Jumpa lagi di channel Sobat Bediller ya Dan kali ini kita akan membahas 2 unit senapan angin paling bezel RGSA Dan juga cukup lumayan menjadi primadona nih Apalagi untuk teman-teman bediller yang memang suka koleksi senapan angin Dengan rejarga yang sedikit lebih premium ya seperti itu Nah kita punya 2 rekomendasi senapan premium di budang kami Mumpung masih ready juga kalian nanti bisa untuk langsung order sekarang juga Inilah dia Ghost Warrior dan juga Predator Gochop Glory Full CNC teman-teman Nah perbedaannya apa sih antara kebuah senapan ini Dan sebelum saya bahas terkait perbedaannya Tak kasih bocoran nih terkait harga Jadi jarang banget ya Saya kasih bocoran harga di awal video itu jarang banget Tapi di video kali ini tak kasih bocoran harganya Yaitu kedua senapan ini tuh harganya sama Yaitu 6 juta rupiah Nah kira-kira dengan budget yang sama Apa sih perbedaan yang dimiliki masing-masing senapanya Yang pertama Yang pertama mungkin tabungnya ya teman-teman Ini kalau dari segi perbedaan memang beda Kalau Bochop Glory ini tabungnya Bochop 500 CC Sedangkan untuk Predator Ghost Warrior ini tabungnya memakai tabung Dural padat dengan volume 360 CC Ya seperti itu Namun untuk kapasitasnya sama Kapasitasnya yaitu di pengisian 2700 PSI untuk safety-nya Ya seperti itu Oke selain itu dari segi chamber ya teman-teman Kalau dari segi chamber mungkin hanya berbeda pada bagian penampilan saja Kalau dari segi bahan itu sama Materialnya itu sama Yaitu bahannya Dural Dengan tipe monolet dan juga sudah fungsi NC Untuk chambernya teman-teman Namun yang berbeda itu pada penampilannya aja Kalau Predator si Bochop Glory Full CNC ini Bagian chamber itu chambernya Warnanya merah dan juga untuk sistem pengecatannya itu Memakai metode analogisan testing Dimana untuk warnanya tidak mudah-mudahan juga ya Seperti itu dan juga jauh lebih awet Atau tahan lama untuk warna chambernya Sedangkan kalau untuk Ghost Warrior Ini warnanya hitam dope ya teman-teman bedelar Dan juga dilengkapi dengan beberapa emblem Emblem Ghost Warrior nya Emblem Timbul Ghost Warrior Dan juga ada serial number dari senapan Ghost Warrior itu sendiri Oke untuk selanjutnya Dari segi penampilan popor teman-teman Sudah jelas berbeda ya Nanti kita kasih cuplikannya juga Kalau untuk PCP Predator Ghost Warrior ini tampilannya Memang agak sedikit lebih ramping Ya ini modelnya kayak model apa ya teman-teman Transformer apa gitu ya Keren pokoknya ya Jadi untuk tampilannya ini terlihat garang Terus juga premium juga ya Seperti itu Dan juga bisa di custom panjang pendek Dan juga untuk bagian bahu nya sendiri Ini didesain presisi bahu ya Untuk tampilannya itu sangat presisi bahu Sehingga lebih nyaman apabila digunakan untuk hunting atau bergurup Sedangkan kalau penampilan dari popor dari Bochop Glory Itu memakai popor model ISOF Tactical ya Untuk tampilannya juga bisa di custom panjang pendek sesuai suara Seperti itu Nah untuk selanjutnya yang berbeda mungkin pada bagian Rel mounting Rel mountingnya sendiri dari Predator Ghost Warrior Ini memakai rel biasa atau ukuran standar Sedangkan untuk rel mounting dari Bochop Glory Itu memakai rel pitanjini dengan ukuran OD22 Sehingga memerlukan mounting tambahan Seperti itu teman teman kedua Sebagiannya sudah single shoot magazine Dan ada beberapa juga nih Yang berbeda antara QS Warrior dan juga Glory Apabila Bochop Glory ini Fiturnya jauh lebih bagus juga ya Terus juga lebih bervariasi teman teman Di luar kan ya Fiturnya juga sudah sama-sama ada setelah warna Kalau untuk Bochop Glory ini Mulai dari kokangannya Mulai dari cancel shootnya Terus juga Picu Certifier itu bervariasi agak berbeda dengan senapan Predator Ghost Warrior Kalau untuk Predator Ghost Warrior ini ya Seperti senapan pada umumnya Untuk masalah Kokang Terus juga cancel shoot Maupun juga Ya seperti itu Lalu untuk sistem kondisian dari kedua senapannya Itu memakai sistem kondisian Terus juga sudah terbilang Manometernya Kalau untuk perbedaannya Manometer pada Glory Itu berada pada samping senapan Kalau untuk PCP Bochop Predator Ghost Warrior Itu berada pada bagian depan tapi Ya Bebanya cuma Dibian-bian saja Nah kalau kalian mau pilih senapan Bochop yang kelihatan mewah Dan juga premium Kalian bisa ambil Glory Fluci NC Kalau kalian mau Senapan PCP Predator Yang keren Terus kokoh Ya untuk controller Dan pesannya juga premium Kalian bisa pilih brand Dator Ghost Warrior Sama-sama Raktunya Rp 6 juta Untuk input omli Dan banyak juga spek Bikin spek kompetisi Namun nanti apabila ingin Di jadinya seperti senapan Kompetisi Kalian perlu beberapa upgrade Tambahan Pada masing-masing senapan Supaya jauh lebih stabil lagi Jauh lebih kuat lagi Untuk power Seperti itu Oke teman-teman Bila Nah apabila kalian Butuh info terbaru terkait Kedua senapanya Kalian bisa langsung Bukin CSKM yang ada Di bawah sini Jangan lama-lama ya Karena stopnya ini Menlipis Semakin harus Makin menlipis Jadi kalian bisa Udah langsung Sekarang juga Bicam Oke sekian dulu Informasi dari saya Sekian terima kasih Sampai jumpa Oke Boleh Bicam Bacuman Bicam 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 Tangan Bicam Bicam